Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pola kalimat fiyal mut'addi. Fiyal mut'addi adalah fiyal yang membutuhkan objek pada susunan kalimatnya. Oleh karena itu, bila kita menyusun kalimat dengan fiyal mut'addi, maka kita harus menyebut objeknya. Contohnya dalam kalimat, Zaid telah membaca Al-Quran. Qoro'a, Zaidun Al-Quran. Kata Qoro'a merupakan predikat, Zaid adalah subjek, dan Al-Quran adalah objek. Susunan kalimat bahasa Arab memang berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki rumus, subjek, plus predikat, dan objek. Sementara untuk bahasa Arab, susunannya adalah fi'al, kemudian fa'al, dan ditambah maf'albih. Kaidah yang berlaku dalam jumlah fi'aliyah untuk fiyal mut'addi hampir sama dengan kaidah untuk fiyal lazim yang telah kita bahas sebelumnya. Yaitu, fiyal harus sesuai jenisnya dengan fa'al. Kemudian, fiyal harus dalam bentuk mufraat. Selanjutnya, fa'al harus dalam keadaan rofa atau marfu, seperti yang telah kita pelajari pada Dars yang ke-6. Sebagai merujakan, berikut kaidah rofa untuk mufraat, mut'ana, dan jamak. Untuk kata dengan jumlah mufraat, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya, Untuk kata dengan jumlah mufraat, keadaannya ketika rofaat adalah alif. Contohnya, Untuk kata dengan jumlah jamak mudhakar salim, keadaannya ketika rofaat adalah wawu. Contohnya, Untuk kata dengan jumlah jamak mu'ana salim, keadaannya ketika rofaat adalah domah. Contohnya, Untuk kata dengan jumlah jamak taksir, keadaannya ketika rofaat adalah domah. Contohnya, Untuk kata dengan jumlah isim yang lima, keadaannya ketika rofaat adalah wawu. Contohnya, Selain kaidah di atas, untuk fi'al mut'adzih, terdapat tambahan beberapa kaidah. Yaitu, Maf'ulbih harus dalam keadaan nasob atau mansob. Maf'ulbih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berikut ini keadaan beberapa kelompok kata ketika nasob atau mansob. Untuk kata yang termasuk jenis mufraat, keadaannya ketika nasob adalah fathah. Contohnya, Ketika mansob, isimufraat dibaca fathah, bukan domah ataupun kasorah. Karena tanda asal nasob adalah fathah. Jadi bukan Kemudian untuk kata yang termasuk jenis keadaannya ketika nasob adalah contohnya Ketika mansob, mus'ana dibaca dengan ya, bukan alif. Jadi bukan ro'aitut polibani. Untuk kata yang termasuk jenis jamak mudhakar salim, keadaannya ketika nasob adalah ya. Contohnya, ro'aitut polibina. Ketika mansob, jamak mudhakar salim dibaca ya, bukan wawu. Jadi bukan ro'aitut polibuna. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis jamak mudhakar salim, keadaannya ketika nasob adalah kasroh. Contohnya, ro'aitut polibati. Ini perlu menjadi catatan khusus karena di saat membahas mansob yang tanda aslinya fathah, jamak mudhakar salim malah berharokat kasroh ketika mansob. Lalu untuk kata yang termasuk jenis jamak taksir, keadaannya ketika nasob adalah fathah. Contohnya, ro'aitut tulabah. Ketika mansob, dibaca fathah, bukan domah atau kasroh. Jadi bukan ro'aitut tulabu atau ro'aitut tulabi. Lalu untuk kata yang termasuk jenis isim yang lima, keadaannya ketika nasob adalah alif. Contohnya, ro'aitu abakah. Ketika mansob, isim yang lima dibaca alif bukan wawu atau ya. Jadi bukan ro'aitu abuka atau ro'aitu abika. Kaedah selanjutnya, yaitu, mafalbih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berbeda dengan fa'il dan fi'il untuk mafalbih, sama sekali tidak terkait dengan kondisi fi'il dan fa'il karena memang disesuaikan dengan maksud pembicaraan. Contohnya kalimat, hamala za'idun kitabaini. Zaid membawa dua buku. Tentu kita tidak bisa memaksa, mafalbihnya tunggal atau mufrot. Kalau pada kenyataannya buku yang dibawa memang dua buah. Artinya, bentuk mufrot, mustanna atau jamak bergantung pada kebutuhan. Untuk memahami kaedah ini, mari kita latihan menerapkan kaedah tersebut dengan memperhatikan variasi kalimat. Dikarenakan kita telah membahas tuntas variasi fa'il pada pembahasan jumlah fi'aliyah fi'al lazim, maka pada contoh jumlah fi'aliyah, fi'al mut'addi, yang dijadikan fokus pembahasan adalah pada mafalbihnya. Terdapat rumus cepat agar dapat mempermudah kita untuk mengingat kaedah-kaedah yang telah kita bahas. Yaitu, kata yang mufrot, jumlah fi'aliyah untuk fi'al mut'addi harus tersusun dari fi'al, fa'il, dan mafalbih. Sebagaimana disebutkan dalam kaedah bahwa fa'il harus rofa' sedangkan mafalbih harus nasob. Ketika rofa', isi mufrot wajib berharokat domah dan ketika nasob, isi mufrot wajib berharokat fatah. Untuk fi'aliyah dan fa'ilnya sendiri sudah dibahas pada pembahasan fi'al lazim sehingga tidak perlu dijelaskan kembali di sini. Silahkan perhatikan contoh kalimat pada tabel berikut. Zahid telah mengendari mobil. Rokibat Fatimatu al-Hiswana Fatimah telah menaiki kuda. Yasma'u Uthmanu al-Khutbata Usman sedang mendengar khutbah. Tasma'u Aisyatu al-Nasihata Aisyah sedang mendengar nasihat. Nathafal Abu al-Nafidata Ayah telah membersihkan jendela. Nathafat al-Ummu al-Bilato Ibu telah mengapel lantai. Kemudian kata yang mustanna tidak ada pembahasan khusus untuk fi'al mut'addi yang mafual lebihnya mustanna selain bentuk yang digunakan adalah Aini bukan Aani. Contohnya Ishtara Zaidun as-Seyyarotaini Zaid telah membeli dua mobil. Ishtarat Fatimatu al-Hiswana ini Fatimah telah membeli dua kuda. Kemudian Samia'a Uthmanul-Khutbataini Uthman telah mendengar dua khutbah. Samia'at Aisyatun-Nasihataini Aisyah telah mendengar dua nasihat. Yunafidul abunnafidataini Ayah sedang membersihkan dua jendela. Tunadziful ummul khizanataini Ibu sedang membersihkan dua lemari. Untuk jamak salim fokus pembahasan pada kalimat berikut adalah pada objek atau mafual lebih yang datang dalam bentuk jamak salim. Baik jamak mudhakar salim maupun jamak mu'anas salim. Ketika jamak mudhakar salim menjadi mafual lebih maka bentuk yang digunakan adalah yang berakhiran karena mafual lebih harus nasob dan bentuk nasob jamak mudhakar salim adalah ina bukan una. Harapun jamak mu'anas salim memiliki kaedah yang agak menyimpang dimana ketika nasob malah berharokat kasroh. Silahkan perhatikan tabel berikut. Contoh untuk mudhakar. Ahabba Zaidun al-Muslimina Zaid telah mencintai kaum muslimin. Ahabbat Fatimatu al-Muslimati Fatimah telah mencintai kaum muslimah. Yufattirul muhsinus sa'imina Penderma sedang memberi makan orang berpuasa. Tufattirul muhsinatu as-sa'imati Penderma sedang memberi makan orang berpuasa. Nadat-tobibul mumarridina Pak dokter memanggil para perawat laki-laki. Untuk mu'anas Nadat-tobibatul mumarridati Bu dokter telah memanggil para perawat wanita. Selanjutnya, jamak taksir. Jamak taksir termasuk jenis kata yang perubahannya berdasarkan harokat. Ketika rofa diberi harokat domah dan ketika nasob diberi harokat fatah. Artinya, bila jamak taksir menjadi fa'il maka wajib diberi harokat domah dan bila jamak taksir menjadi ma'fal bih maka wajib diberi harokat fatah. Ini berlaku baik untuk jamak taksir li'l'aqil maupun li'khiril'aqil. Hanya saja ada perbedaan kaedah terkait dengan bentuk fi'al. Silahkan merujuk kembali pada pembahasan jamak taksir pada pembahasan fi'al lazim. Berikut ini contoh-contoh kalimat jamak taksir ketika menjadi ma'fal bih. Jamak taksir li'khiril'aqil. Nadzofa attalibun na'fidata Seorang siswa telah membersihkan jendela. Jamak taksirnya Nadzofa attalibu an'na wafidah Ishtarot al-ummu al-libasa Ibu telah membeli pakaian. Jamak taksirnya Ishtarot al-ummu al-malabisa Yaqra'u Uthmanul kitabah Uthman telah membaca buku. Jamak taksirnya Yaqra'u Uthmanul kutubah Kolom sebelah kiri adalah bentuk kalimat ketika mufrat Dan sebelah kanan contoh kalimat ketika berubah menjadi jamak taksir. Tidak ada perbedaan untuk harokatnya karena sama-sama berharokat fathah ketika menjadi ma'fal bih. Jamak taksir li'l'aqil mudhakar Kami sengaja mengelompokkan kolom kiri untuk yang bentuk mufrat sedangkan kolom kanan untuk yang bentuk ma'fal bihnya jamak taksir. Adapun fa'ilnya diubah ke bentuk jamak untuk menunjukkan bahwa ada kata yang menjadi jamak taksir dan ada juga kata yang menjadi jamak mudhakar salim. Silahkan perhatikan kalimat berikut. Orang Islam telah meminta fatwa ahli ilmu. Jamak taksir Anak laki-laki telah memuliakan ayah. Jamak taksirnya Selanjutnya jamak taksir Tidak berbeda dengan jamak taksir li'l'aqil mudhakar Bentuk jamak taksir li'l'aqil mudhakar juga sama-sama berharokat fathah ketika bersifat sebagai ma'fal bih. Contohnya untuk mufrat Islam telah memuliakan seorang wanita. Jamak taksirnya Pemuda itu telah menikahi perawan. Jamak taksirnya Allah telah mencintai hamba wanita. Jamak taksirnya Demikian ders ketujuh Semoga bermanfaat.